Beralik informasi lainnya pemirsa, dua truk pasir di Jumber terbawa banjir saat mengangkut pasir di Sungai Kalimayang. Hingga saat ini truk belum dievakuasi karena keterbatasan alat. Arus Sungai Kalimayang Jumber menyeret dan menenggelamkan dua truk di penambangan pasir Sumber Sari Jumber. Mesin truk tiba-tiba mati saat banjir menerjang Sungai Kalimayang. Beruntung tiga pekerja sekaligus sopir berhasil lari menyelamatkan diri. Sementara satu truk lainnya sedang patah di bagian asroda sehingga tidak bisa melaju. Sari itu Pak kejadiannya. Sari-sari. Terus? Ya pas sudah selesai itu naikkan pasir itu. Starternya itu anu. Tidak bisa. Starternya itu. Mati? Mati. Dihidupin bis dah mau ya. Banjir itu sudah bis. Terus satu itu ada berapa orang Pak yang disitu? Tiga orang itu sama sopirnya. Yang naikkan itu dua. Tapi tidak apa-apa orangnya? Tidak apa-apa lari. Ini di sini ada berapa truk yang? Dua. Ada dua. Ini kendalanya apa Mas? Susahnya nariknya itu? Ya tidak bisa. Air sudah besar itu. Ini sampai kapan nanti ditarik? Ya paling jam 12 itu bisa sudah. Sudah ya. Ditarik pakai apa Mas? Ya pakai truk juga itu. Kalau yang di selatan di daerah tidak bisa pakai truk. Sementara itu hingga saat ini truk masih berada di dalam sungai karena keterbatasan alat untuk mengevakuasi bangkai truk menjadi tontonan warga sekitar. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.